Halo, wassalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Dia Wiranti Di video aku kali ini, aku mau share Sambal bawang lagi nih Nah ini, kali ini sambal bawang ini Bikinnya satset, cepet Tapi rasanya juga ini seger Banget ya, ini enak Ini dimasukin juga sebentar banget Pokoknya gak bikin ribet Ini juga bisa banget buat stok banyak-banyak Di kulkas, oke tanpa berlama-lama Yuk langsung aja tonton videonya Sampai selesai Nah untuk bahannya Disini beneran gampang banget Disini aku cuma butuh 2 bahan Jadi berbagai jenis cabai Kemudian sama bawang, udah itu aja Nah untuk cabainya disini aku mix aja ya Pokoknya yang ada aja lah di rumah kalian ya Boleh pake cabai apa aja Sesuai selera, yang penting takarannya itu 1 banding 1 Jadi untuk cabai-cabainya ini Nah ini, contohnya Ini aku pake sekitar 100 gram Kemudian yang ini cabai rawit merahnya 100 gram Kemudian cabai rawit hijaunya Ini aku pake sekitar 50 gram Dan untuk bawangnya disini aku pake 250 gram ya Jadi bandingannya itu 1 Banding 1 antara bawang dan cabai Oh iya pastiin ya Untuk cabai dan bawang ini Udah dicuci bersih Dan juga udah dikeringin bener-bener kering ya Jadi gak ada kadar airnya lagi Karena disini aku masaknya Gak pake air sama sekali Oke langsung aja ini kita masukin Semua bahan-bahannya Nah kalau bahan-bahannya udah masuk semua Ini tinggal aku chop Nah untuk chopnya disini Aku chop kasar aja ya Nah kayak gini Ini aku chop kasar Nah ini juga Sebenernya agak kelembutan ya Harusnya sih agak lebih kasar lagi Itu lebih enak pokoknya Nah kayak gini ya Kalian bisa liat Lanjut siapkan wajan Nah disini kita tuang Semua cabai sama bawang yang udah dicop Tuang semuanya ke dalam wajan Nah disini api kompornya Jangan dulu dinyalain ya Jadi dalam keadaan mati dulu Kemudian tuang minyak Nah disini untuk minyaknya Aku pake emang sengaja banyak Jadi biar sambalnya ini tuh Kerendam minyak Karena menurut aku itu yang bikin awet sih ya Sambalnya itu Kalau kita pake minyak yang agak banyak Kayak gini Nah untuk minyaknya juga disini Aku pake minyak kelapa Merk Barko Nah ini kita liat ya Nah ini agak terendam Tapi gak begitu banyak juga sih Nah ini baru aku akan nyalain api kompornya Pokoknya kalian gunain api kompor yang Paling-paling kecil banget Lanjut disini aku langsung aja bumbuin Ini aku pake 4 sendok teh kaldu totele Atau kaldu jamur Kemudian ada 2 sendok teh garam Udah itu aja bumbunya ya Jadi aku gak pake gula lagi Karena menurut aku Aku disini masaknya itu mau sebentar banget Nah itu yang bikin bawangnya itu nanti jadi manis Jadi dimasaknya gak usah lama-lama Ini sebentar banget Makanya kalian gunain api yang paling kecil ya Nah kalian bisa liat Ini udah mulai meletup-meletup Kalau udah meletup-meletupnya udah agak banyak Kayak gini Ini udah cukup Ini langsung aja kalian matiin ya api kompornya Pokoknya jangan takut Terasanya itu bakal mentah atau gak enak Atau languk Ini bakalan enak banget Makanya kalian jangan langsung buru-buru Diangkat setelah dimatiin Ini biarin sampai dia ini bener-bener dingin Jadi biar tendam sama minyak panas ya Nah kalau sambalnya udah bener-bener dingin Ini aku mau tempat-tempatin aja Kayak gini ya Aku biasanya bikin stok banyak-banyak Buat di kulkas Nah cuman ya perhatiin Untuk sambal ini Ini wajib banget Kalian taruh di dalam kulkas Walaupun ini ditaruh di chiller Awet sampai 1 bulan Kalau di freezer itu Dia bisa lebih awet lagi ya Bisa sampai 6 bulan lebih Aku saranin kalian cobain deh Bikin sambal Pakai cara kayak gini Ini asli enak banget Jadi rasa sambalnya itu Seger Ada gurih-gurihnya Kemudian ada manis-manisnya juga Dari bawangnya Ini walaupun gak pake gula sama sekali Ini enak banget ya Pokoknya ada manis-manisnya Dan menurut aku Sambal ini juga lebih sehat Karena kita masaknya juga sebentar Terus dipakein minyak kelapa juga Pokoknya kalian Wajib banget cobain ya Terima kasih Buat temen-temen yang udah nonton video aku kali ini Tekan like jika kalian suka dengan videonya Komen di bawah ya Untuk ide-ide dan sarannya Tekan juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Terima kasih Semoga videonya bermanfaat See ya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax